Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikirido, seperti biasa saya akan mereksin soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan tertar dari netizen Indonesia soal persipak bolaan tanah air Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, let's go! Peman kita, Becky Mood, si Jusa alias Justin Hapner, bikin klarifikasi guys, alasan kenapa dia nggak dipanggil oleh tim nasi Indonesia pada Garuda Calling kali ini Baru aja dia bikin kolaborasi posting bersama tim nasi Indonesia, intinya dia pengen ngasih tau bahwa sekarang dia masih cedera, jadi nggak bisa ikut dalam pertandingan Indonesia melawan Bahrain dan Cina Dan dia tetap ngedoain temen-temennya yang akan berjuang di dua pertandingan tersebut, supaya mendapatkan hasil yang bagus Ya, dia cukup sadar dengan aura yellow cardnya, dan dia akan yakin kembali dalam waktu dekat ini Dan terakhir, tertanda freman Siapapun yang nanti terpilih menjadi tiga center back di belakang untuk mengawal gawang Indonesia bersama Martin Pais Semoga aja itu adalah pilihan yang terbaik dari coach ST Nah, dengan absennya Justin Hapner, ini akan menguatkan sinyal bahwa Mesh Hilgers akan masuk starting line up Indonesia Pasti nanti ada Rizky Rido, kemudian JHS, dan si Mesh Hilgers ini Walaupun Jordi Ahmad sudah kembali, tapi mungkin dia akan dicadangkan itu ya Semoga ini menjadi angin segar lah buat kita semua ya teman-teman Kita lihat dulu nih Potongan rambutnya yang sama, tapi mukanya agak sedikit berbeda Tidak terlalu mirip, potongan rambutnya kelimis-kelimisnya saja yang sama Mas Deo gagal memperkuat timnas Malaysia Gagal naturalisasi karena tidak memenuhi aturan dari FIFA, yaitu keturunan ketiga, turunan ketiga Dia itu punya darah Malaysia itu dibuyutnya Ya, bukan di kakenya Ya, kalau udah begini ya susah lah Ya, karena itu udah benturannya itu dengan aturan Kecuali bisa dilakukan nego-nego Nah, mungkin every Malaysia tidak punya Eric Tohir itu bedanya Nah, Pak Eric Tohir ini kan Egonya, lobby-nya itu luar biasa Apalagi kenalannya banyak sekali Udah akrab dengan Presiden FIFA Jadi mungkin, walaupun persentasenya pasti juga sedikit Tapi peluang itu masih ada Nah, kalau sekarang gue rasa sulit Bagi match deal Untuk bisa menjadi warga negara Malaysia Ya, gitu lah, kurang lebih Oke? Segitu dulu Ya, itulah Kelemahannya mereka tidak punya Presiden Federasi sewebat kita Indonesia Kita ya bersyukur punya Eric Tohir yang Sat-sat-sat langsung jadi Tiba-tiba sudah ada pemain ini Garuda Calling, let's go Akhirnya keluar juga nih List pemain-main timnas Indonesia Untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina Let's go kita bahas Oke, sudah tidak kaget Tiga kipir yang dipanggil Yang pertama ada Martin Pass Hernando Ari Stariadini Dan juga Nadeo Argawinata Kali ini Jordi Amat kembali ke squad Ya, ada Asnawi Mangku Alang Jordi Amat Mas Ada Calvin Verdonk Dan juga Shane Patinama Selanjutnya ada El Njengir Dan juga Mamang Eliano ya Miss Hill Girls Eliano Reinder sudah masuk ke dalam squad Ada Pratama Arhan Tetap dipanggil ternyata ya Mehmet Ferrari Rizky Rido Ramadhani Sandy Wals Bang Jai Sang Kapten ya Jay Itzes Dan juga Wahyu Pras Kembali dipanggil Mulai masuk ke lini tengah Ada Riki Kambuaya Nathan Chuaon Ivar Jenner Tom Haye Dan juga Marcelino Verdinand Tentunya kembali dipanggil Ke Timnas Indonesia Kita mulai masuk ke lini depan ya Tiga striker yang udah mulai dilatih Sama Yom Kihun Ternyata hanya Hoki Carakan Dan juga Dimas Derajat Yang dipanggil ya Selanjutnya ada Witan Sulaiman Egy Molona Fikri Ragnar Orat Mahun Rafael Strike Elk Lamer Dan juga Selamat Datang Kembali Welcome Back Malik Risaldi Yang juga memang Gacor di Liga 1 Oke jadi untuk main pertahanan Tidak ada nama Justin Hapner Yang memang katanya Masih dalam pemilihan cedera ya Jadi masih cedera Dan tidak ada nama Justin Hapner Mungkin karena itulah Pertama Arhan Kembali dipanggil Oke jadi itu adalah Squad Timnas Indonesia Untuk menghadapi Nah di opsi striker ini Rupanya Ramadan Salam Tidak dipanggil itu Ya mungkin yang dipakai itu Si siapa ya Hoki Ceraka Atau Egy Molona Fikri Tapi yang mereka ini Sering dicadangkan Itu pasti nanti Yang bermain Kalau misalkan Pagi 3-4-3 Ragnar Struik Dan ya Striker Atau penyerang Anyar kita Si Eliano Renders Pasti mereka tiga itu akan Nanti Masok starter itu Coba Coba cek-cek pemain Yang gak dipanggil Timnas Mereka masih support Enggak pas Timnas Bertanding Kebanyakan enggak Catet ya Enggak dipanggil Timnas Ya Enggak dipanggil Timnas ya Ada diaspora Atau enggak Orang yang Enggak dipanggil Timnas Ya tetap Enggak dipanggil Enggak dipanggil Timnas Itu karena apa Udah pasti Kalah bersaing Dengan yang lebih bagus Dan saya yakin Iya betul Kalau dia memang olahragawan Dia akan sportif Dia akan support Bahkan jangankan Yang gak dipanggil Nih contoh Rizky Rido Yang udah dipanggil Jadi pemain inti Seandainya nanti Dia jadi cadangan pun Dia akan sportif Makanya di olahraga itu Ada kata sportif Ada kata kompetisi Kompetisi itu bersaing Secara sehat Untuk mendapatkan tempat Yang kalah Nanti akan berusaha lagi Ada kata sportif Itu kalau kalah Harus besar hati Menerima kekalahan Kalah dalam hal apapun Dalam seleksi Ataupun dalam pertandingan Sportif juga Kalau menang Enggak boleh menjatuhkan lawan Tapi yang gak tau Kalau memang cara pikir Anda begitu Saya yakin Anda orang yang gak sportif Yakin Udah sumpah 100% Anda kalau dapat saingan baru Bukannya berlatih Bukannya bekerja lebih baik Tapi jelek-jelekin saingan Anda Itu pasti yang Pemoja-pemoja Kalian tau lah ya Tidak perlu disebutkan Bayangkan teman-teman Mereka ciumin dari Indonesia Sambil menangis Lalu kita bilang mereka Tidak nasionalisme Tidak patriotisme Bullshit Nomor kosong Justru yang menghina Justru yang tidak setuju Itu yang patut dipertanyakan Nasionalisme mereka Apakah dengan menggunakan Peman-peman lokal saja Kita sudah bilang Itu sebagai Satu bentuk Nasionalisme Atau patriotisme Tidak juga Jangan kemudian Kita lupakan mereka Anak-anak yang lahir Di Belanda ini Mereka juga orang Indonesia Yang punya kesempatan Untuk membela Indonesia Karena mereka punya Kalau tidak salah Dua kewarganegraan Bisa Indonesia Bisa Belanda Nah sekarang tinggal Mereka memilih Apakah memilih Belanda Atau memilih Indonesia Nah disini Rubahnya mereka Lebih memilih Indonesia Sebagai kewarganegraan mereka Dan harusnya kita bersyukur Kita punya Peman-peman bola yang hebat Yang bisa menimba ilmu Di Belanda Di Inggris Di luar negeri Di Eropa Yang kualitas sepak bolanya Itu jauh di atas kita Jadi kalau mereka datang Ya jangan jadikan mereka Itu sebagai musuh Ya kan Jadikan mereka itu Ya sahabat Teman Supaya ilmu yang mereka punya Yang tidak ada di Indonesia Mereka bisa salurkan Kayak pemain-pemain Indonesia Begitu sebenarnya Kalau mau berpikir positif Ya kan Ah Susah sekali Eliano disorot Saat pakai nomor 7 Di Timnas Indonesia Supporter Tega Enggak Lihat Marcelino Dicadangin Ini siapa lagi Yang buat statement Begini Tega tidak tega Demi Timnas Pasti kita bilang tega Mari coba kita Lihat komen dulu Marcelino pemain bagus Cuma shootingnya Masih kurang mungkin STY mau coba Eliano Ya betul Betul Boleh lah Kami sudah tidak Perpeduli lagi Siapa yang main Yang penting Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia Nah Yang begini baru betul Ini Keren ini Yang begini Iya kan Ya berita dari negara tetangga Negara tempat kelahiran Upin dan Ipin Ya Malaysia Dikabarkan Tidak bisa mendaftarkan Kapten Go Ahead Eagles Sebagai pemain Naturalisasi Malaysia Dikarenakan Dia ternyata Tidak memiliki Darah Malaysia Dan Dikabarkan Dia memiliki Darah Singapura Melalui neneknya Bahkan Ada kabar Nah ini kesempatan buat Singapura Kalau begitu Kalau dia memiliki Darah Hindia Belanda Gimana ini Menurut kamu Apakah Ini menjadi Calon pemain Naturalisasi Singapura Atau Indonesia Bakalan mengangkutnya Sebagai back kanan Tulis Kita back terlalu Melimpah ini Abang Melimpah kita Di pemain belakang ini Tidak perlu lagi dia Biar kasih Malaysia Kasih di Malaysia Banyak fans Malaysia Sudah berharap Mas Del Hurung dinaturalisasi Beberapa waktu Belakangan ini Mas Del Dikabarkan akan dinaturalisasi Oleh federasi sepak bola Malaysia Dikatakan Pemain Belanda tersebut Punya darah keturunan Malaysia Prosesnya pun Dikabarkan Segera rampung Namun secara mendadak Fah mengatakan Naturalisasi Mas Del Tak jadi dilakukan Pasalnya Pemain yang bermain Di liga Belanda tersebut Tak memenuhi syarat Untuk dinaturalisasi Sesuai aturan FIFA Dia punya darah Malaysia Dari kakek buyutnya Sementara Syarat di FIFA Minimal pemain Yang akan dinaturalisasi Punya darah keturunan Minimal Via kakek nenek Tapi dia kan ini Buyutnya memang tidak bisa Secara aturan FIFA itu Tidak bisa Ya sama juga kita punya Salah satu di pemain U19 atau U20 itu Maurice Bohinoke kah Kalau tidak salah Itu kan dia dari Buyutnya juga Kalau tidak salah Itu yang orang Indonesia Nah itu kan Tidak diperbolehkan juga Akhirnya kan Dia itu tidak Tidak akan membela Timnas Indonesia lagi Ya mau bagaimana lagi Namanya aturan Ya harus diderima Kita semua ini Berjalan sesuai dengan Undang-undang Dan juga peraturan FIFA Ya kalau selagi Tidak melanggar Aturan FIFA Dan undang-undang Yang ada di Indonesia Kita hajar saja Nah disini yang sialnya Malaysia itu Rupanya Sudah ingin sekali Punya peman-peman keturunan Seperti ini Karena mereka Memeniru Indonesia Karena mereka lihat Langkah Indonesia ini Cukup bagus Cukup berhasil Membuat Timnas Indonesia ini Berada di atas angin Di atas mereka Rupanya mereka Memeniru hal Yang kita buat Seperti yang Indonesia buat Nah ini gagal Baru langkah pertama saja Mereka sudah gagal Maksud gagal disini Mereka gagal Mendapatkan peman-peman Yang mereka mahu Ini baru peman pertama Yang mereka coba Untuk dekati Kemudian mau dinaturalisasi Tapi Sial lebih memilih mereka Sial lebih memilih mereka Oh ya betul juga Sial lebih memilih Sial lebih memilih mereka Berat ni guys Berat Nampaknya Max Dejil Tidak akan menjadi Pemain Malaysia Sebab FIFA Telah pun Reject Permohonan Tersebut Apa yang terjadi sebenarnya Kenapa kena reject Aku akan cerita Sebelum tu Korang yang belum follow lagi Akaun ni Tekan butang follow So apa yang terjadi sebenarnya Max Dejil ni Dia punya darah walisan Darah Malaysia Bukan daripada Nenek dan atuk dia Sebaliknya Daripada Moyang dia Dan Deripoyang dia Tapi saya Menonton yang Dia bilang sedikit lagi Malaysia itu Masuk Piala Dunia Itu Kerana ada si Max Dejil ni Cuba kita lihat ni Teman-teman Cuba-coba kita lihat Cuba-coba Ini gila guys Aku rasa Tim Malaysia Tak lama lagi Akan main Piala Dunia guys Sebab kita Awalnya dia percaya diri sekali ni Awalnya Awalnya percaya diri dia Seorang player warisan Yang sangat-sangat talented Yang sangat-sangat padu Nama player ni Adalah Max Dejil So jom aku review Pemain ni Sebelum tu Korang yang minat Konten-konten bola sepak Nakkan update Kenalah tekan Butang follow Pertama sekali Ini bukan Rumah semata-mata Sebab Yelah Malaysia ni Terkenal dengan rumah Sebab Even Max ni sendiri Dalam dia punya podcast Dia ada beritahu The paperwork Is done Dia juga telah pun Menunjukkan Sijil Kelahiran Atok dia Untuk membuktikan Yang dia Ada darah Malaysia So Max Dejil ni Dia dah submit Semua dokumen dia Dan sekarang Hanya tengah tunggu Pasport Malaysia Untuk diproses Ok Umur dia 27 tahun Dia bermain Untuk Go Ahead Eagles Iaitu sebuah Klub dekat Liga pertama Belanda RMDVC Dan dia punya Nilai Mencecah 1.2 Juta Euro Ok Memang Agak valuable Player ni Max Dejil ni Dia bermain Dekat Posisi Rightback Dengan Ketinggian 1.78 Meter Kalau tanya aku Memang Bagus Sebab Sekarang kita punya Rightback Adalah Matthew Davis Matthew Davis 2 tahun lepas Mungkin Seorang player Yang power Tapi aku dah nampak Matthew Davis ni Dia punya performance Semakin merudum Lagi-lagi dekat Piala Asia Hari tu Naik Pandai Turun Tak pandai Jadi harapnya Dengan adanya Dejil ni Akan memperkuatkan Bahagian Kanan kita Inilah yang akan Bantu Arif Aiman Nanti Mari kita lihat komen Netizen ni Pasti ada Indonesia Di sini Malaysia semalam Kok gak dibalas Aduh Kacau-kacau Bro Masih Itu gagal Naturalis Saya bilang juga Pasti akan ada Orang-orang Indonesia Yang komen Tak lama lagi Tak lama lagi Akan main Piala Dunia Guys Sebab Kesian mereka Harapan tinggal harapan Faktanya memang Dia ditolak Ini pemain Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia Semua rakyat Indonesia Senang Tapi ada juga Rakyat Indonesia Yang mulai cari perkara Ya mereka Membanding-bandingkan ya Indra Sapri Bisa meloloskan Timnas ke Piala Asia Dengan full loka Sintayong Mana bisa katanya Banyak itu Yang ngomong Seperti itu Itu adalah Orang-orang Yang tidak Punya data ya Karena matanya itu Sudah ditutup Sama logo Jepang hijau Makanya matanya Buta Seperti mata Buta hijau Kita cek aja datanya yuk Sintayong membawa Timnas U19 Lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023 Seleksinya itu September 2022 Dan kita Menjadi pemuncak Klasmen Tiga kali menang loh Sembilan poin Kita menghajar Hongkong Timur Leste Dan Vietnam Nah pasti orang itu bilang Wah Yaman kan Lebih kuat dari Vietnam Berarti lebih hebat Indra Sapri Ayo kita cek datanya September 2022 Vietnam itu Rang Viva nya 96 dunia loh 96 dunia Sementara Yaman U19 yang tadi malam kita lawan Rang Viva nya itu 155 Jadi dari mana Yaman lebih kuat Dari Vietnam ya Dari Jepang hijau Udah rank 155 pun Timnas Indonesia Gak bisa mengalahkan Dan goal Satu-satunya juga Dicetak pemain Naturalisasi Terus ada yang bilang Sintayong gak Bisa Bisa Loloskan Timnas Pakai Naturalisasi Makanya kau lihat data ya Jepang hijau ya Coba lihat Ini daftar pemain Sintayong Waktu Membawa Timnas Lolos Piala Asia U20 2023 Nah Dari 23 pemain Cuman satu pemain Keturunan Ronaldo Kuate Bandingkan Timnas Malam Masih ada James Ravens Masih ada Mesal Jadi Sintayong Dengan full Pemain lokal Bisa mengalahkan Vietnam yang 96 dunia Indra Safri Dengan full lokal Tidak bisa mengalahkan Yaman yang rank 155 dunia Jadi gimana ya Rakyat Jepang hijau Masih mau kalian Membanding-bandingkan Indra Safri Dengan Sintayong Gak sebanding ya Gak sebanding Yang masih Membanding-bandingkan Itu menurut saya lucu mereka Nah Dan juga ST ini kan Mereka berjuang untuk Membawa sepak pola Indonesia Lebih bagus Jadi buat apa kita Banding-bandingkan Kalau memang mereka lolos Ya syukur Puji Tuhan Alhamdulillah Mereka Bawa tim nasi Indonesia Semakin lebih baik Terus kenapa kita harus Membanding-bandingkan mereka Karena ini Perbedaan squad Kemudian Perbedaan metode Kemudian Perbedaan Skill pemanjukan Itu jauh sekali Antara senior Dan juga Junior-junior Mereka yang U20 Kalau mereka Sama-sama lolos Misalkan Indonesia senior Main di Piala Asia Nanti tahun 2027 Yang U20 Masuk di tahun 2025 Piala Asia Saya pikir ya Mereka itu Bawa nama Indonesia Kita sebagai pendukung Kita dukung saja Mereka bermain Apapun hasilnya Kita tetap dukung mereka Mereka bekerja Untuk timnas Indonesia Membawa timnas Indonesia Lebih baik lagi Dari sebelum-sebelumnya Saya kira seperti itu Oke Jadi itu dia Beberapa video tanggapan Komentar dari netizen Indonesia Soal persipat bolaan kita Kalau kalian punya tanggapan Silahkan tulis Kolom komentar Dan Terima kasih banyak Sampai akhir Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Hormat Terima kasih telah menonton